Proses memuat kayu atau pohon yang sudah ditebang yang mana pohon tebangannya itu menebangnya di bawah jurang atau di bawah lembah lalu dimuat di truknya atau di mobilnya itu dengan cara dibawa naik ke atas bagaimana cara membawanya ke atas tanpa menggunakan teknologi wilayah ini bernama desa pakis atau desa seneg boleh menyebutnya di limbangan kendal yang mana letaknya seperti ini jalannya juga sempit sekali seperti ini truk teronton tidak akan sanggup melewat di sini pertama-tama pohon yang dibawah jurang sono itu ditebangi setelah selesai diseret dibawa naik ke atas dengan menggunakan kayu panjang atau alat seadanya begitu jika yang sudah kulino atau terbiasa bekerja seperti ini akan paham tidak akan mengalami kesulitan yaitu dengan kayu panjang dicongkel dan ditarik dengan tali akan tetapi maaf saya tidak menunjukkan videonya karena saat saya melintas saya sedang ada keperluan yang kursin dan kapan-kapan akan saya share videonya ke anda pemirsa youtube nah jurangnya itu dalam dalam ya sekitar 40 meteran ada kalau mungkin lebih nah jika ada mobil lengah sempirnya ngantuk atau bagaimana atau remnya belum lalu jatuh dan terguling-guling di sini bisa fatal bisa tersebut seluruh penumpangnya dan meninggal mungkin nah nantinya kayu ini akan dimuat menggunakan mobil koldiesel L300 biasanya itu namun kalau menggunakan truk kecil juga kadang ada namun itu sepertinya agak jarang